Oke, ketemu lagi teman-teman di Subnautica. Kita lanjutin. Dan ini kayaknya bakal jadi last episode. Karena kemarin itu kita sudah menemukan hatching enzimnya. Tapi itu nggak mudah ya. Kalian lihat di sebelah kanan atas kita perlu mencari 5 item. Jadi, habis ini kita bakal eksplorasi guys. Tapi ya, sebelum kita eksplorasi di luar. Kalian lihat kan di sini, tempat tinggalnya si Emperor. Itu kan banyak tanaman guys. Apakah ada di sini? Jadi, kita nggak perlu eksplorasi keluar gitu. Nah, banyak tanaman. Tanaman kayak gini. Jadi, sebelum kita keluar mending kita eksplorasi di sini dulu. Kita lihat ya. Bukan guys. Itu. Ini juga bukan. Kayaknya gue bakal cari-cari dulu ya. Siapa tau ada di sini guys. Nah, di sini ada kayak goa-goa. Jangan-jangan ada di sini. Apakah ini guys, si Kron? Bentar, bentar. Gue baca dulu. Kayaknya itu iya deh. Nah, betul guys. Kita dapet satu. Untung gue belum keluar. Jadi, ini kita ambil ya. Nah, tuh. Gue ambil dua ya. Buat cadangan ya. Guys, kita sudah menemukan satu item. Gue cari-cari lagi. Siapa tau kita bisa cari di sini aja guys. Sebelum keluar ya. Si Kron lagi. Ini Cave Boost. Ini bukan kan? Bukan ya. Ini juga bukan. Yang ini belum nih. Bukan juga. Ini bukan juga guys. Inventory-nya udah full. Ini gue buang aja ya. Bukan-bukan. Coba lagi. Bukan juga. Ini. Gak bisa. Cuma satu guys. Jadi sejauh ini kita baru menemukan satu nih. Coba ya. Kita sekarang kesana guys. Kalau memang gak ada. Yaudah. Kita nanti keluar ya. Kayaknya gak ada lagi deh. Nah, itu batu-batu semua ya. Ini untuk bernapas ya kan. Ini udah. Ini. Apakah ini? Bukan ya guys. Gak ada nih. Ini gel sack. Bukan guys. Kayaknya udah gak ada lagi deh. Kayaknya cuma satu itu doang ya. Si Kron doang nih. Yaudah. Kalau gitu kita mulai. Explore keluar. Kemudian idenya gini guys. Untuk eksplorasi. Gimana kalau kita coba gunakan portal yang ini ya. Ini keluarnya dimana sih? Biar kita gak terlalu jauh ke atas. Menggunakan Cyclops ya. Jauh banget. Atau menggunakan 4 portal. Kemarin. Oh. Tembusnya kesini. Kedeket ini guys. Weapon. Oke. Kayaknya mending gini. Kita pulang. Aku pulang menggunakan ini kali ya. Menggunakan Prounsuit kesana. Menggunakan Seamot. Nanti kita menggunakan Seamot. Gitu aja kali ya. Oke. Akhirnya. Gue sampai guys. Ke markas ya. Kita gunakan Seamot. Biar cepet manuvernya. Ini parkirnya di. Di sini ya berarti ya. Nah. Enak nih. Kalau kita pakai Seamot. Tinggal kesini. Oh sebentar. Sebelum kita keluar. Kita makan-makan dulu ya. Aduh. Sudah penuh inventory ya. Kayaknya gak diperlukan lagi deh. Tablet-tablet ini guys. Gue simpan aja ya. Nah. Nah tuh. Gue simpan. Nanti kalau perlu. Bikin aja ya. Kita bisa bikin kok. Oke. Kita lanjutkan. Menggunakan Seamot. Sekarang kita kemana guys. Yang paling mudah dicari itu. Yang ini nih. Yang paling kanan guys. Bulbush Shampel. Itu dimana? Kalian pengen tau itu dimana? Itu ada di markas kita. Nah. Ini guys. Gak usah jauh-jauh. Kita punya dua nih. Ini gak usah lah ya. Buang aja lah guys. Punya slot. Satu. Dua. Aduh. Yaudah lah. Ini dibuang aja ya. Kita satu-satu aja deh. Jadi slotnya cukup nih. Tiga lagi ya. Empat. 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 Oke. Masuk lagi. Sekarang yang perlu kita cari. Tiga ini guys. Ghostweed. Ini kayaknya gue udah pernah liat semua sih. Cuman gak tau lokasi pastinya guys. Yang jelas dia berada di kedalaman lebih dari 100 meter sih. Yaudah kalau gitu kita dari tempat yang lebih dekat aja ya nih. Kita lurus nanti turun ke bawah. Nah kita kesini guys. Intinya explore ke dalam-dalam ya. Ini tempatnya bloodbine. Oke. Apakah ini? Ghostweed kan? Gabe feeder. Bukan guys. Gabe feeder. Bukan ya? Bukan. Bukan. Gak jadi. Gak jadi. Kayaknya gue pernah menemukan dimana gitu. Tapi bukan disini sih sebenarnya. Gak apa-apa ya. Kita coba dulu. Gue baca-baca dulu nih. Ini. Aistalk. Panggal. Oh ini jamur. Jangan-jangan ini yang pohon jamur itu. Oke oke. Nanti kita cari pohon jamur ya. Kemungkinan besar sih. Disini gak ada guys. Berarti di biome-biome bloodbine ini. Itu. Tidak ada. Ini hanya ada gabe feeder. Itu doang gak sih? Aduh. Nabrak. Oh bisa ditabrak ternyata yang ini. Beda sama yang vine biasa itu ya. Yaudah. Naik. Gak jadi guys. Sepertinya disini tidak ada tanaman yang kita cari. Gue bakal menuju kesana berarti ini. Keselatan ya. Kita akan cari biome jamur. Nah. Apakah ini bener guys? Ini guys. Kita udah ketemu duluan. Aistalknya. Sebelum mencari jamurnya. Berarti dua lagi. Ini bukan. Bukan kan ini? Ini belum pernah gue scan loh. Yaudah sekalian. Dekorasi doang. Ternyata yang kita kira dekorasi ini. Aduh. Bermanfaat untuk bikin enzim ya. Ayo lanjut dulu. Kita cari yang pasti-pasti dulu guys. Kayaknya itu bener sih. Di jamur. Gue cari biome jamur dulu ya. Tinggal gue kelilingin sih ini. Biar lebih mudah guys. Ini gue mendekati aurora ya. Karena kan jamur-jamur itu di dekat aurora kan. Coba ya. Oke. Udah bener. Ternyata aku udah di atasnya nih. Tuh. Ini jamur guys. Kita cari. Tapi disini gue belum melihat ada tanaman-tanaman guys. Sebentar. Ini. Gak bisa kita scan. Oh ada litium. Nah ini belum kita scan. Tree mushroom. Ini buat apa? Oh ini 50 ribu tahun guys. Ternyata guys. Bisa diambil gak? Dapet apa tadi? Ice talk. Lah bener ternyata guys. Fungal sample. Ini cuy. Tapi dia beres sendiri ya. Kecil. Oke. Artinya. Satu lagi. Kayaknya gue udah pernah dapet deh guys yang ini. Bentar bentar. Apa namanya? Ghostweed ya. Dia tinggal dimana sih ghostweed itu? Bukan coral ya. Itu harusnya flora ya. Flora di laut. Ah ini ghostweed ghostweed. Kita baca. Wah gak dikasih tau. Ininya guys. Dimana guys. Tapi dia tumbuh di kedalaman ya. Itu doang cluenya. Satu lagi guys. Ternyata ini tuh. Fungal sample ya. Bener ya. Pohon jamur ya. Itu namanya apa ya? Tree mushroom tadi ya. Oke. Sekarang kita akan menuju kemana nih. Ya intinya. Menyelam lebih dalam ya. Deep water. Ini kan aurora ya. Aurora tuh di belakang sana. Yaudah boleh kita ke depan yuk. Nah apakah disini? Apakah disini? Ini yang dirumah kita itu ya. Kita udah dapet satu. Ghostweed. Bentuknya kayak gitu ya. Ghostweed. Wah susah ini guys. Karena kita tidak menandain ya. Gak ditandain soalnya nih. Explorasi gak ditandain. Aku tandain dulu deh. Ini apa tempatnya gitu. Lempar. Jamur aja ya. Jamur ya. Jamur ya. Soalnya ini deket dengan jamur. Mushroom. Oke. Gitu aja lah. Satu lagi guys. Aku belum melihat bentuk-bentuk ghostweed. Nah ini tempat lightpot kemarin. Ini udah diambil kan? Udah. Itukah? Bercahaya-bercahaya itu? Kayaknya bukan deh. Oh bukan bukan. Eh bentar. Writing with. Bukan guys. Tadi bisa di scan. Apa ini ya? Pick me fun cluster. Oh yang ini. Oke oke. Ayo fokus fokus. Kita mencari satu lagi. Atau mungkin lebih dalam ya. Gue bakal coba cari cara turun lebih dalam. Oh portal kemarin guys. Portal 2 tuh ternyata disini. Deket ini ya mushroom. Oke. Biomnya masih sama. Tapi disini belum ada tanaman baru. Yaudah yuk. Langsung aja terjun. Katanya di deep water kan? Semoga ini nih. Ini deep water nih. Udah di dalam banget nih. Belum ada teman-teman. Eh jangan dulu. Jangan dulu kesana ya. Jangan-jangan di tempat itu kemarin guys. Di tempat kita menuju ini research center. This is research center. Nah ini apa nih? Oh telur. Yaudah ambil aja telur. Gak tau telur siapa ya. Iya kayaknya disitu ya. Yaudah kalau gitu gini. Kita akan menyelam lebih dalam. Menuju tempat kemarin. Bikin ku mana ya? Yang mana sih? Ah itu tuh. Astaga 2 kilo guys. Ya banget ya. Yaudah. Kita akan menuju kesana lagi. Katanya di deep water soalnya. Ini gak terlalu dalam kayaknya guys. Yaudah. Aku menuju kesitu ya. Eh tapi sebentar guys. Apakah disini? Nah ini nih. Jangan-jangan ini nih. Guys bener. Kayaknya ini deh. Betul. Untung gue belum terlanjur kesitu ya. Betul guys. Kelar misinya. Artinya. Kita langsung menuju portal ini aja ya. Portal. Aduh dimana portalnya? Nah portal yang ini aja nih. Jangan jauh-jauh. Yaudah lah. Gak apa-apa. Simwordnya kita tinggalin disini aja guys. Tinggalin aja lah. Jadi kita gak perlu jauh ke portal yang lain. Untung kita dekat portal 2. Ini dia temen-temen. Steamwordnya gue parkir depan sini. Bisa gak? Gak bisa ya. Gak bisa guys. Lental ke belakang dia. Let's go. Kita langsung menuju. Ke fasilitasnya nih. Tuh portalnya ya. Portal kemarin guys. Ternyata berguna lah gue tandain ya. Makanya setiap kali eksplorasi itu harus ditandain biar enak. Kembali lagi kita ke Primary Containment Facility temen-temen. Aku balik ke ini dulu ya. Cyclops dulu ya. Oh iya kita gak punya ini semua guys. Gak punya Proun Suite sekarang ya. Gak punya Simword juga nih. Akan sulit untuk eksplorasi ya. Menggunakan Cyclops doang nih. Oh iya betul ya. Kita memang harus kembali kesini. Sambil nge-craftingnya kan. Iya betul guys. Nah sambil menunggu. Aku bisa makan. Aduh gak nampak. Nah telur itu gue taruh disini aja deh telurnya. Udah ya? Udah jadi ya? Guys. Udah jadi guys. Aku masih menyimpan satu cadangan yang ini. Taruh aja. Kelarin nih guys misinya. Bentar lagi tamat kita. Sekarang kita tinggal terjun. Iya kan. Dan menuju. Tempat netasinnya. Nah kesitu ya. Nih udah nunggu lama nih dia. Sorry sorry. Udah kelamaan nunggu dia guys. Gak sabar lagi dia anaknya netas. Harusnya cuma perlu satu kan. Satu aja dong. Please. Oke. Cuma satu guys. Nah tuh 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 tuh. Meratas tuh anaknya tuh. Wih. Scan dulu yuk. Scan dulu guys. Nah. Itu dia. Ada lima ya. Satu, dua, tiga, empat. Eh dia langsung kesitu ya? Oh enggak. Gua kira dia langsung kesitu. Enggak. Terus kita disuruh ngapain guys? Aku gak ini soalnya. Gak ada oksigen nih. Gak pake pronsuin. Gak pake simut. Woi bang. Aku harus ngapain bang? Itu anak lu udah netas tuh. Sekarang aku harus ngapain? Tuh, dia mendekati ibunya ya. Gak tau ya. Ibu atau bapak nih? Kita tinggal dulu ya. Apatnya gua meninggal disini. Naik dulu. Iya, pertimakasih guys. Coba kita liat lagi ya. Mereka mau masuk ke portal untuk keluar guys. Selamat tinggal my friend. Terus mana blueprintnya? Blueprint untuk kita bikin Vaksin guys. Tunggu dulu ya. Tunggu. Nih ini empat nih. Ini lima. Ayo masuk. 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 Tuh. Coba kita liat ya. Nah, terus kita harus gimana guys? Eee, bayinya dimana guys? Ini apa? Oh, ini ternyata guys. Dari ini ya. Dari perutnya si. Dari perutnya anaknya si Emperor. Ini adalah enzim 42, teman-teman. Sekarang kita coba scan diri sendiri. Normal guys. Tidak ada infeksi. Tuh, liat. Banyak ya. Banyak banget enzim 42 yang dihasilkan oleh si anaknya. Consentral set enzim 42. Oke guys, berarti gini. Kita tinggal naik ke atas. Harusnya gak perlu sesuatu kan. Gak perlu tablet-tablet. Atau yang warna ijo-ijo itu. Semoga ya. Gue gak bawa guys. Nah, harusnya disini nih. Sebelah kanan ya. Ini dia guys. Kita akan matikan. Sebelumnya kita matikan gak bisa. Karena kita masih terinfeksi. Nah, ini jujur warnanya nih. Kemarin merah kalau gak salah. Ditusuk lagi. Udah bisa? Apakah udah bisa? Harusnya udah bisa. Nah, guys. Udah mati. Gue pengen liat di luarnya ya. Kita liat di luarnya. Eh, kok gak bisa dari sini ya? Kocak. Kenapa dikasih tempat turun? Sabar guys. Sebentar lagi keluar. Ini gelap banget loh. Tuh. Jadi powernya udah mati. Arusnya sebelah kanan ini. Kita akan keluar. Untung siang ya. Bisa ngeliat nih kalian. Tuh, mesinnya tuh. Jadi kayak gitu ya. Biasanya tinggi kan. Sekarang dia kayak gitu. Oke. Artinya. Objektif terakhir kita. Bikin roket guys. Kita bakal bikin roket. Dan tamat. Iya kan? Langsung aja deh. Gue ambil dulu cyclopnya ya. Karena bahan-bahan kita banyak di cyclop. Kita harus tetap pergi menuju cyclop ternyata. Masuk lagi. Masuk lagi. Oke. Kita sudah balik. Ternyata ini guys. Mati loh. Tuh. Mati dia. Atau tidur ya. Tidur ya. Gue kira mati. Kita gak punya apa-apa ya. Gak punya prone swing. Gak punya ini guys. Sea mod. Jadi pure. Menggunakan cyclop. Let's go. Nyalakan mesin. Nyalakan sonar. 85% ya. Ini nyalakan dulu. Takutnya ada yang menyedot. Oke. Tinggal ikuti jalan kemarin. Perjalanannya cukup jauh. Ternyata guys. Aku baru sampai ke outpost. Bisa dibilang 50% lah ya. Abis ini tinggal lurus ke atas. Masih jauh guys. Dan selamat tinggal nih. Untuk outpost kita ya. Kita biarin aja nih disini. Nih aku tinggal melewati pohon ini lurus aja. Tuh outpost kita guys. Dan disini outpostku melayang ya. Tuh gak ada ininya ya. Game ini suka ngebak loh. Jadi kayak fondasinya tuh hilang semua. Guys. Kita mau lewat jalur mana nih. Kemarin kan lewat situ ya. Pulangnya kesana tuh. Apa mau lewat jalan. Yang pernah kita gunakan disini. Deket disease research center. Yang udah hafal ya. Yang disana aku kayaknya udah lupa deh. Kita dari sini aja guys. Harusnya tinggal lurus. Nah ini kan tempat kemarin tuh. Disease center. Tinggal lurus aja ya. Ikutin aja ya. Tersisa 50% guys. Baterainya. Aku udah keluar. Ternyata kita berada dekat disini nih. Di dekat portal simut nih. Tempat keluar ya. Yaudah kita ambil dulu guys. Creature attack. Bodo amat ya. Bodoh amat. Nanti kita repair. Ambil dulu simutnya. Nah. Jadi simutnya tidak terlantar. Jangan lupa di repair dulu ya. Sebelum pulang. Takutnya ini. Ada api nanti. Karena bocor. Ini nih nih. Tukang tabraknya guys. Jahil banget ya. Udah kah? Udah ya? Jangan lupa makan dan minum. Biar cepet nih. Biar cepet nih. Gue makan ini aja ya. Tuh. Langsung penuh. Astaga diserang guys. Ayo, ayo. Tinggalin aja. Tinggalin aja. Aku hanya perlu pulang ya. Kita perlu ke sana tuh. Sebelah kanan. Oke, teman-teman. Udah sampai. Disini gue parkirkan dulu ya. Tadi udah gue puter nih. Kita akhirnya sampai di markas. Dan. Langsung aja. Kita bikin roket. Iya gak sih guys? Gak ada lagi yang perlu kita eksplorasikan. Kita tinggal bikin roket. Oh, ini cyclopnya gue naikin aja ya. Biar bahannya tuh deket. Kita gak perlu terlalu jauh bolak-balik guys. Iya, gitu aja. Kita naikin. Kita naikin dulu. Soalnya semua bahan yang bagus-bagus ada di cyclop. Nah, udah cukup deket ya. Nah, sekarang tinggal kita cek guys. Bahannya apa aja ya. Kita cek dulu. Kalau gak salah pertama tuh gantry. Cepat untuk kita naik ya. Betul. Gak bisa di klik kanan guys. Gak bisa ditandain ya. Plastil, copper wire, sama lubricant. Wah, kayaknya guys. Gue gak punya plastil deh. Padahal itu item paling mudah dibikin. Menggunakan titanium ya. Malah kita titanium gak punya nih. Iya, aku gak punya titanium loh. Coba ya, gue balik ke base. Gak punya titanium ini pasti. Aduh, gue sering banget guys nyangkut disitu. Nih ya, kita cek ya. Tuh, gak ada temen-temen. Gak ada titanium. Padahal itu bahan pertama kali yang sering banget kita jumpai ya. Yaudah, berarti gini. Kayaknya gue perlu gerinding satu kali untuk titanium guys. Untuk bahan yang lain harusnya kita udah punya semua ya. Nih, kayak lead, gold, silver, ruby. Di cyclopnya itu banyak banget. Oke, gue bakal farming dulu temen-temen. Menggunakan peran suite boleh. Ternyata guys, di cyclopnya ada cadangan nih segini. Nih, aku udah bikin 4 ya. Semoga cukup nih. Yaudah lah, kita bikinkan semua aja ya. Yang bisa dibikin, dibikin aja. Harusnya itu perlu lithium. Lithium. Nah, ini lithium nih. Nickel gak usah. Bisa satu kali lagi. Kurang 3. Wah, gak bisa guys. Cuma dapet 5 nih. Itu, 2, 3, 4, 5. Yang ada dulu ya. Bikin yang ada dulu. Kita perlu plastil. Satu dulu ya mungkin. Siapa tau dia gak perlu plastil ingot nanti guys. Terus, lubricant dan copper wire. Nah, itu dia guys. Gentry-nya udah bisa. Sayang banget ya, gak bisa dipin. Jadi, aku gak tau bahan berikutnya apa nih yang diperlukan. Construct. Itu dia. Gede banget ya guys. Aku belum bisa cek ya. Bahan berikutnya apa. Karena itu masih constructing. Yaudah, kita tunggu dulu yuk. Udah selesai. Yang pertama. Yang kedua apa? Ternyata bener guys. Kita perlu plastil ingot banyak. Aku ingat-ingat dulu ya. Satu plastil. Tiga nikel. Dua aerogel sama wiring kit. Oke. Kita terjun lagi. Ini bakal banyak bolak-balik ya. Kita bakal banyak bolak-balik. Aerogel. Bahannya ada di bawah sih. Tapi kita lihat dulu yang di Cyclops. Apakah masih cukup? Pertama plastil ya. Plastil ingot. Itu dia. Kemudian wiring. Wiring kit itu menggunakan silver. Silver. Silver ku dimana ya? Ini gold. Nah ini silver nih. Bikin wiring kit. Satu. Itu dia temen-temen. Terus aerogel. Kalau gak salah. Aerogel itu. Menggunakan ruby. Satu. Dua. Dan. Dimana ya? Aku simpan ya. Disini ini. Nah ini. Dua ini. Tuh bener ya. Masih ingat cuy. Satu lagi. Plastil ingot. Harusnya udah kan? Aerogel dua. Satu wiring kit. Tiga nickel ore. Oh plastil ingotnya udah kebikin dua guys. Padahal. Tadi udah dibikin ya. Gak apa-apa deh. Ini stage keberapa ya? Stage ketiga kan? Jadi stage pertama itu. Ini platformnya. Stage kedua. Gantri-nya. Yang itu guys. Ini stage ketiga nih. Stage ketiga adalah booster. Itu dia boosternya. Kita tunggu lagi ya. Gede banget ternyata. Itu dia. Kita lanjutkan. Next stage-nya apa? Plastil ingot. Empat sulfur. Ini punya semua guys. Masih punya bahannya ya. Berarti kita perlu bikin power cell dua. Power cell dua. Nah kalau gak mau sulit. Kita bisa ambil power cell yang di front suite. Itu sih paling cepetnya ya. Kalau mau paling cepet guys. Tapi janganlah. Jangan. Lagi kita masih ada bahan. Kita bikin. Kita bikin lagi. Pertama ini ya. Ini udah punya nih. Plastil ingot. Kemudian. Oh atau ada di blueprint ini ya. Iya guys. Oh iya. Ada guys nih. Ada nih. Tuh. Dia jadi ke unlocknya disini ya. Nah. Kita bisa ngelihat tuh. Empat biru. Empat kuning ya. Empat biru. Empat kuning. Eh dimana kuningnya tadi? Untung guys. Masih bersisa. Enam. Jadi power cell ya. Tersisa power cell. Bikinnya. Aku lupa sih. Coba lihat lagi. Perlu bikin baterai. Perlu bikin ini. Hmm. Oke oke. Berarti kita perlu gold. Gold 2. Bener gak sih? Gold 2. Silver 2. Kemudian batu hijau 2. Ini kan. Itu baterainya ya. Baterainya udah. Tuh. Satu lagi. Kemudian rubber. Aku punya rubber sih. Kalau gak salah. Nah. Itu dia. Oh satu aja ya. Satu aja rubbernya. Kelar ini guys. Simple ini. Oh dua ya. Oh iya dua guys. Sorry sorry. Jadi kita perlu double nih. Gue kira satu tadi. Satu. Dua. Ambil ini satu lagi. Bikinlah power cell. Tuh. Gak lama ya. Tidak terlalu lama. Kita sekarang bikin. Fuel. Fuel. Ini booster ya. Sekarang fuelnya nih. Kita udah punya tempat naik. Ini adalah boosternya. Dan ini adalah. Bahan bakarnya. Wih. Makin tinggi guys. Harusnya. Satu lagi terakhir tempat kita tinggal kan. Tempat kita masuk ya. Oke. Pase berikutnya. Nah. Ini kokpitnya nih guys. Jadi perlu perisai ya. Sebentar. Kita tandain dulu. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Guys. Udah guys. Udah lima pase tuh. Kokpit ya. Sekarang bikin kokpit. Aku perlu perisai. Gimana kalau kita ambil perisainya Cyclops guys. Iya. Mending kita ambil aja guys. Daripada kita bikin baru kan. Menyulitkan. Maafkan aku Cyclops. Perisainya akan kami ambil. Itu dia. Plastil ingot temen-temen. Bener. Kayaknya aku perlu mencari tiga titanium lagi ya. Tuh. Gak ada titanium. Gak ada. Kita bikin yang ada dulu deh. Computer chip. Aku udah lupa nih. Resetnya apa bang. Copper wire. Satu. Table coral juga. Sama gold. Bahan kita masih banyak guys. Itu computer chipnya. Kemudian. Glass. Nah. Glass tuh kayak gini bikinnya nih. Kita perlu quartz. Eh. Gak ada quartz juga guys. Kocak. Oh ada nih. Itu dia. Glassnya. Kita bikin. Kemudian. Ambil gigi stalker. Eh. Kayaknya tadi aku bisa deh guys. Bikin plastil ingot. Tuh. Bisa tuh. Gak perlu ini ya. Gak perlu nyari titanium ya. Aman. Nah. Wah. Kelar ini. Tamat guys. Simple sekali. Let's go. Naik lagi. Ini buat apa ya? Gak tau. Itu dia. Cockpitnya. Wah gak keliatan guys. Gimana kalau kita naik gantri? Hihi. Kita naik gantri. Oh. Pakalip dia. Elevator. Elevator. Aku harus naik kesini ya. Nah. Itu dia guys. Keren banget ya. Namanya Neptune Rocket. Ini dia temen-temen. Neptune One Rocket. Online. Enter Rocket. Ambil masuk ya. Gak apa-apa ya. Bisa naik ke atas. Ini. Auxiliary power unit. Ada dua. Ada tiga. Banyak banget ya. Kita harus ngapain ya. Cuma naik dulu. Apalagi yang perlu kita siapkan guys. Untuk menyalakan. Si Rocket ini. Keren banget ya desainnya ya. Oh ini untuk menyalakan. Oke. Oh ini. Ini kayaknya. Checklist-checklist yang perlu kita. Selesaikan guys. Primary computer. Kemudian time capsule. Terus. Ya banyak ya. Yaudah. Kita satu-satu. Communication. Hydraulic system. Banyak banget guys. Ternyata tidak semudah itu ya. Yaudah time capsule dulu. Gimana cari bikinnya. Oh ini. Ternyata ada disini guys. Nih. Udah disediain sama dia. Tuh. Eh bentar. Coba lagi. Oh. Kita bisa masukin. Pesan. Gambar. Dan. Item. Yang pengen dimasukin. Bebas ya. Oh gitu. Oke oke. Kita masukin apa ya guys. Gambar nih. Pertama gambar mungkin ya. Aku bakal foto. Base nya kita nih. Itu aja lah. Oke. Disini aja nih. Gue capture ya. Kita kembali lagi ke time capsule. Nih gambar ya. Gue pilih gambar tadi. Tuh. Select. Sekarang pesan. Sekarang pesan. Kita masukin pesan apa ya. Ini kan subnautica guys. Gimana kalau kita kasih pesan gini. Dive deeper. To find the mysteries. Nah gitu aja guys. Menyelam lebih dalam ya. Untuk mengungkap misteri ya. Artinya bukan to find. To un-reveal. Un-reveal. The mysteries. Nah gitu aja guys. Kita masukin. Eee. Yaudah. Perseid aja guys. Nuh. Silahkan ambil perseidnya. Dua biji. Gue tinggal pencet apa nih. Ini udah statusnya centang semua nih. Ini kah. Oh enggak enggak. Enggak perlu. Enggak perlu. Enggak perlu diapa-apain ya. Next. Life support system. Itu dimana? Ini. Bukan. Oh ini. Oke. Oke. Life support system. Life support system sudah online teman-teman. Next stepnya apa bang? Communication array. Ini bukan. Eh itu dimana ya? Communication array dimana guys? Apakah di lantai bawah? Rocket not ready. Yaudah kita turun ya. Jangan-jangan di bawah guys. Ini. Oke. Nyalain. Oh ini. Tuh 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 tuh. Communication array. Bener ya. Tentu lagi. Ternyata tinggal ditarik aja guys. Nah. Kita cek lagi checklistnya ya. Apakah sudah semua? Tuh. Udah bisa lift off guys katanya. Jadi kita tinggal duduk kesini ya. Weh. Bentar. Bentar. Sebelum kita meluncurkan rocket. Kita tunggu di siang hari aja kali guys. Biar kelihatan. Iya enggak sih? Nah ini kan malam nih. Agak sulit ya. Yaudah kita tunggu siang ya guys. Sudah siang temen-temen. Kita langsung aja ya. Nggak usah lama-lama guys. Tinggalkan semuanya yang sudah pernah kita bikin. Perjuangan banget ya. Jadi pertama kali kita jatuh. Di sana ya. Dekat laypot yang nomor 5. Kemudian kita akhirnya bisa bikin sampai bikin cyklop. Wah itu sih perjuangan banget. Yaudah. Saatnya kita tinggalkan planet ini. Planet 4546B. Kita masuk. Langkah terakhir yang perlu kita lakukan adalah dengan duduk disini ya. Ini dia temen-temen. Selamat tinggal. Planet 4546B. Ready to launch on your command captain. Launch in 10, 9, 8, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time capsule jettison. Caution. Approaching orbital. Debris. Field. Field clear. Performing gravity turn maneuver. Confirm destination coordinates. Nearest interstellar phase gate. Engaging ion boosters in 3, 2, 1. What is a wave without the ocean? A beginning without an end? They are different, but they go together. Now you go among the stars. And I fall among the stars. We are different, but we go together. Together. Oke. Itu dia temen-temen. Akhirnya ya kita tamat nih Subnautica. Hampir aja gue kira kita bakal jatuh lagi tadi guys ketika menuju ke orbit ya. Kita tadi nabrak debris kan. Untung ternyata nggak ya. Dan akhirnya kita berhasil nih menuju ke lokasi terdekat phase gate ya. Harusnya setelah ini kita bakal diselamatin oleh Altera Company. Oke. Sampai sini dulu temen-temen. Gameplay di Subnautica. Kita bakal ketemu lagi di next game. Sampai ketemu.